Ya kalau dibiarkan yang seperti ini Ya kemungkinan akan melebar kalau dibiarkan Dan saya juga aneh, kenapa negara ini tidak begitu kuat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Banten Podcast Apa kabar? Jangan lupa untuk selalu bahagia dan kritis Di tengah polemik bangsa ini Agar kita terhindar dari sebuah negara yang gagal seperti Sri Lanka Sahabat kita sudah bersama dengan Kiai Matin Assalamualaikum Pak Ki Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ada topik yang menarik Di praksis politik nasional yang kelihatannya akan kita coba bahas Mudah-mudahan ini menjadi salah satu dari Apa namanya diskusi kritis untuk telah masyarakat Banten Bisa ditampilkan Bisa ditampilkan mengenai tema Apa namanya politik nasional yang menghangat Satu dua hari ini dengan akhirnya deklarasi gerakan nasional anti-islamophobia Nah Pak Kiai Saya ingin langsung dengar pendapat Pak Kiai Terkait dengan gerakan ini Ada apa sebenarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini barangkali orangnya masih sama ya yang melakukan gerakan Saya ingat dulu waktu heboh politik DKI Ada memunculkan satu gerakan yang namanya gerakan Nasional Pengawal Pengawal fatwa Dan saat itu saya mengatakan Ini orang yang ngebentuk gerakan kayak gini nih orang sebetulnya Patut dicurigai sebagai orang yang hendak memecah belah Persatuan antara umat islam Bukan antara sesama bangsa aja Tetapi justru lebih kepada memecah belah internal umat islam Oke sebentar Ini orangnya masih sama Dengan fenomena pemilihan gubernur DKI Kalau saya lihat seperti itu Dan Pak Kiai mendeteksi bahwa gerakan yang sama Dengan nama gerakan anti islamofobia ini Adalah sebuah gerakan yang memecah belah umat Iya Alasannya Pak Kiai Pertama Saya tadi cerita dulu bahwa GNFMI kalau tidak salah Tidak ada yang namanya fatwa itu harus dikawal Karena fatwa itu adalah pendapat saja Nah kalau dikawal ini kan memberikan peluang konfrontasi Ketika ada fatwa ulama yang berbeda Apakah itu harus berbenturan Satu Yang kedua kemudian hari ini lahir Gerakan nasional anti islamofobia Nah islamofobia itu apa Islamofobia itu kan satu gerakan yang mencurigai Ini juga sama Yang dia sasar siapa Yang dia sasar ini siapa sebetulnya Menurut Pak Kiai? Tetap akan kembali kepada umat islam itu sendiri Kenapa? Karena Pandangan islam Di dalam kehidupan umat manusia Ya kaitannya dengan soal hubungan antar manusia Itu Sangat luas Dan itu diserahkan penjabarannya Kepada ahlinya Karena Ini kan sangat politik sekali Politik sekali Nah politik itu kan Hal yang kaitan dengan mu'amalah Siasat Karena itu Antum a'lamu biumurid dunyakum Seperti halnya negara Kita memilih Bentuk republik Ini kan hasil itihad Karena memang Al-Quran Hadis Tidak ada Yang kot'i Menyatakan negara ini harus begitu Bentuknya Bentuknya A atau bentuknya B Nah ketika muncul semacam ini Ini dampaknya justru kepada Umat islam sendiri Jadi hemat saya Gerakan-gerakan ini Bukan gerakan agama Bukan gerakan untuk memelihara Kemaslahatan umat Justru gerakan yang terindikasi Ini dapat Memecah belah Di kalangan umat itu sendiri Gitu Pak Isan Oke Apa urgensinya Di Indonesia ini Gini ya Di setiap agama Agama itu memang sesuatu yang Sangat-sangat Seksi Untuk dijadikan Tameng Bukan hanya di Islam Dulu Di Kekuasaan Romawi Nah itu kan Gereja itu Dihadap-hadapkan Dengan persoalan Kemasyarakatan Tetapi sebetulnya Itu kan bukan Titah agama Melainkan Ada kepentingan-kepentingan Raja-raja saat itu Untuk memperkuat Posisi Kekuasaan Gitu Nah Kemudian ketika Rasulullah datang Misalnya Abu Jahal Abu Lahab Itu Sebetulnya Nurannya itu ada Satu pengakuan terhadap Satu kebenaran Ajaran Melainkan Kemudian mereka Tidak mau mengakui Karena faktor Kedudukan Ketokohan mereka Gitu Ini Yang GNFM UI Kemudian GNAI Ya orang-orangnya Persis Sebetulnya Dan ini Anfaedah banget Tidak berfaedah Sangat tidak berfaedah Malah ini Dapat-dapat Merusak Persatuan Antara umat Islam Yang digemborkan Uhuah Tapi mereka selalu Menciptakan Kayak-kayak gitu Menciptakan Kayak gitu Maksudnya Menciptakan Permusuhan Ya Menciptakan Permusuhan Nah Pak Kalau ini Tidak ada Ulang Agama Ya Karena ini Persoalan Siasa Ya Artinya Pak Kiai Mencoba Mengkaitkan Ini Dengan Pemilu Di 2024 Sepertinya Begitu Oke Oke Pak Bisa Bisa pakai Gambarkan Konstelasi Siapa Kira-kira Yang akan Diusung Atau Siapa Yang kira-kira Akan Digembosi Lewat Gerakan Ini Orang-orang Yang Sebetulnya Gini Kalau saya Membaca Ini Tidak Lepas Dari Misi Khilafah Ya Saya tidak Tahu Siapa Nanti Yang akan Diusung Tetapi Kelompok-kelompok Yang membawa Misi Khilafah Mendirikan Khilafah Di negeri Ini Itu tidak Akan Pernah Diam Kalau Mereka Terang-terangan Sekarang Khilafah Masyarakat Sudah Agak Mengerti Agak Mengerti Masyarakat Sudah Mayoritas Agak Mengerti Jadi Tidak Mungkin Mereka Mampu Melawan Orang-orang Yang memang Sudah Menyatakan Pancasila Seba-seba Final Maka Mereka Mencoba Untuk Melakukan Gerak-gerakan Yang Sekolah Ini Agama Sekolah Ini Islam Tidak Tidak Siapa Yang akan Diusung Yang Jelas Mereka Tetap Akan Mengusung Di Dalamnya Itu adalah Hilafah Islam Itu Tokoh-tokoh Yang akan Berkepentingan Dengan Upaya Penegakan Hilafah Betul Artinya Tokoh-tokoh Yang juga Berkepentingan Untuk Mendegradasi Pancasila Ya Bagaimana Tidak Faktanya Begitu Dikit-dikit Kita Mereka Menunjuk Anti Islam Segala Macem Oke Nah Pak K Kalau Pak Berkesimpulan Begitu Yakin Terhadap Apa Namanya Visi Dan Misi Gerakan Seperti itu Nah Menurut Pak Kiai Apa yang Perlu Masyarakat Sadari Pelajari Supaya Tidak Terjebak Pada Kepentingan Kepentingan Politik Yang bersifat Hayden Agenda Seperti ini Pertama Masyarakat Harus bisa Membedakan Mana Agama Mana Politik Bahwa Kemudian Agama Dan Politik Itu Adalah Satu Hal Yang Saling Mendukung Iya Tapi Gerakan Yang Mengarah Kepada Politik Kekuasaan Yang saya Maksud Seperti Apa Ingin Merubah Sistem Negara Kita Dengan Khilafah Sebetulnya Mudah Agama Itu Intinya Dalam Konteks Bagaimana Membangun Kehidupan Manusia Ini kan Hanya Maslahat Maslahat Umum Melindungi Hak Individu Pribadi Melindungi Juga Hak Umum Indonesia Sudah Selesai Soal Itu Apa Yang Tidak Ada Yang Ngurusin Kementerian Sosial Ada Apalagi Kementerian Kesehatan Ada Tapi Pak Kiyai Bukannya Islamophobia Itu Ada Saya Tidak Melihat Ada Islamophobia Di Negeri Ini Misalnya Kalaupun Dikaitkan Dengan Islamophobia Kemudian Tudingan Terhadap Istilah Radikal Teroris Itu kan Faktanya Memang Ada Justru Yang ada Yang Begitu Saya Yakin Mereka Mereka Ini Faham Sebetulnya Makanya Orang Ada Yang Tersinggung Ketika Misalnya Kok Radikalis Teroris Dikaitkan Dengan Islam Tidak Ada Tidak Ada Yang Mengkaitkan Teroris Radikalis Dengan Islam Tidak Ada Yang Ada Sebuah Perbuatan Individu Tapi Salah Satu Pengantar Dari Berita Ini Mereka Ingin Melawan Islamophobia Dari Dunia Barat Dunia Barat Uang kita Ada Di Indonesia Mana Barat Ketakutan Dengan Islam Ya Kalau Mereka Sadar Kenapa Mereka Tidak Bersatu Nah Hal Yang Paling Berbahaya Paisan Ini Manusia Macam Ini Tidak Akhirnya Melupakan Hal Hal Yang Kaitan Dengan Justru Hal Yang Fundamental Apa Itu Pengetahuan Maksudnya Apa Ini Dunia Ini Kan Akan Terkuasai Oleh Orang Orang Yang Memiliki Ilmu Pengetahuan Kapan Mereka Akan Membangun Kekuatan Ilmu Pengetahuan Bagi Generasi Muslim Ketimbang Kemudian Melulu Memperbincangkan Soal Politik Yang Tapi Pak Yang Pak Yang Manusia Manusia Ini Kan Tokoh Tokoh Besar Terlepas Terlepas Saya Melihat Real Melihat Real Ini Tauran Di Mana Mana Pak Bahkan Di Indonesia Ini yang Harus Dikritisi Tauran Di Mana Anak Muda Bawa Pedang Secara Terbuka Kayak Misalnya Di Jogja Ini kan Persoan Moral Persoan Akhlak Mana Mereka Berkomentar Tentang Mereka Sibuk Dengan Soal Politik Kekuasa Dengan Mengkemas Atas Nama Islam Pertanyaannya Apa Hanya Mereka Yang Faham Soal Islam Yang Faham Soal Politik Islam Terlalu Banyak Ulama Di Indonesia Yang Pandai Lebih Pintar Dari Mereka Pendiri Republik Ini Adalah Ulama Besar Yang Telah Melahirkan Banyak Ulama Ulama Mereka Belum Mampu Melahirkan Ulama Ulama Mereka Tidak Pernah Berbicara Soal Soal Yang Seperti Kalau Pak Kaitkan Dengan Politik Identitas Apa yang Bisa Pak Analisis Apanya Kalau Dikaitkan Dengan Politik Identitas Bahwa Kita Boleh Mendeklasikan Kita Sebagai Agama Apapun Saya Muslim Saya Muslim Boleh Persoalnya Kemudian Kalau Kekuatan Itu Hanya Untuk Dijadikan Merebut Kekuasaan Saja Nah Ini Kan Naif Kenapa Karena Disini Sudah Kita Sepakat Sudah Negara Ini Sudah Finan Dengan Segala Macam Bentuknya Lalu Kehidupan Beragama Kita Sejak Dulu Berjalan Dengan Baik Gitu Bahwa Kemudian Persoalan Personal Jadi Umat Islam Ada Yang Takwa Ada Yang Suka Sholat Juga Enggak Di Agamanya Juga Begitu Ada Yang Taat Pada Agamanya Ada Yang Tidak Itu Mas Sudah Manusia Apakah Gerakan Ini Menjadi Sebuah Indikasi Adanya Upaya Membenturkan Politik Agama Dengan Politik Nasional Saya Melihat Ke Sana Jadi Bagaimana Mereka Membangun Apa Ya Menarik Satu Simpatik Keagamaan Dan Ya Sangat Pragmatis Banget Ini Tidak Lepas Dari Putaran Di 2024 Saya Melihat Seperti Itu Dan Ini Sebuah Suguhan Politik Yang Sangat Sangat Tidak Menarik Kenapa Tidak Menarik Karena Bukan Sebuah Program Melihat Masa Depan Indonesia Seperti Apa Yang Dikembangkan Melainkan Justru Tapi Paling Intinya Bahwa Gerakan Nasional Anti Islam Fobia Ini Akan Berhadap Sesama Umat Islam Seperti Hanya Sekali Lagi Kayak GNF MU Itu Mana Ada Fata Dikawal Terlalu Banyak Fata Ulama Yang Berbeda Apakah Perbedaan Pandangan Ulama Kemudian Harus Dibenturkan Yang Enggak Ini Islam Fobia Siapa Yang Disasar Kalau Bicara Ngomong Barat Apanya Ini Republik Indonesia Harus Kita Jaga Nah Bicara Siapa Yang Disasar Sejauh Mana Apakah Melihat Efektivitas Dan Keterbelahan Yang Terjadi Akibat Deklarasi GNI Ya Kalau Dibiarkan Yang Seperti Ini Ya Kemungkinan Akan Melebar Kalau Dibiarkan Dan Saya Juga Aneh Kenapa Negara Ini Tidak Tidak Begitu Kuat Ya Apa Namanya Menyudahi Hal-hal Yang Kayak Begini Ini Mestinya Saran Apapun Gerakan Yang Dapat Memecah Belah Bangsa Ini Apalagi Merongrong Kehidupan Bermasak 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 Ini Ini bukan Soal kritik Sama Pemerintah Bukan Kalau Kekritik Sama Pemerintah Boleh Boleh Tetapi Dari Nama Saja Sudah Sudah Jelas Nah Ini Harusnya Demi Keamanan Negara Rumusannya Ya Silahkan Kalau Kita Kan Orang Kampung Dalam Merumuskan Kayak Gitu Mereka Yang Lebih Pandai Jadi Persoalannya Jangan Jangan Lagi Ada Benturan Benturan Yang Dibikin Oleh Kelompok Tertentu Untuk Meraih Kekuasaan Dengan Cara Menjual Istilah Istalah Agama Seperti Kita Hidup Beragama Indonesia Sudah Terlindungi Semuanya Apa Yang Tidak Bisa Kita Laksanakan Tentang Islam Di Indonesia Ini Sholat Ngaji Bebas Di Jalanan Juga Banyak Yang Ngaji Haji Difasilitasi Lalu Apa Apa Yang Mau Direbut Oleh Mereka Lalu Apa Nanti Yang Disasaran Tembak Dari Islam Fobia Di Negeri Kita Mencoba Membunuh Karakter Karakter Kepemimpinan Nasional Nanti Kalau Misalnya Mereka Melakukan Gerakan Kita Kritisi Ya Contoh Misalnya Belum Lama Inilah Gerakan Ngaji Di Jalanan Gitu Kan Di Trotowar Atau Apa Ketika Kita Kritisi Kita Nanti Dituduh Sebagai Islam Fobia Ketika Ada Orang Ngebom Misalnya Ngebom Bunuh Diri Ketika Kita Kritisi Ini Kan Kelakuan Orang Orang Jakarta Kayak Gitu Insya Allah Di Banten Mudah Mudah Tidak Karena Apa Begini Janganlah Saya pikir Tidak Elok Kita Sebagai Makhluk Yang Kemudian Seolah Kita Menjadi Penanggung Jawab Islam Luar Luar Biasa Al Islam Ya Lu Walayu Aleh Itu Ya Itu Tanpa Mereka Mereka Juga Islam Tetap Besar Jangan Menjadi Kita Ini Jangan Menjadi Orang Yang Sombong Seolah Islam Akan Besar Di Tangan Kita Di Tangan Gerakan Gerakan Yang Enggak Apalagi Nama-nama Besar Di Belakang Gerakan Nasional Anti Islam Pupiah Ini Itu Kan Bukan Nama Sembarangan Nama-nama Yang Selama Ini Memang Dipercaya Juga Oleh Umat Membangun Umat Seperti Apa Faktanya Faktanya Gembar Gembona Soal Politik Iya kan Makanya Pendidikan Politik Menjadi Penting Seluruh Elemen Bangsa Seluruh Orang Yang Ada Di Senayan Itu Berkisir Soal Bangsa Ini Kita Ciptakan Kedamaian Keterdangan Hidup Di Republik Ini Sehingga Ibadah Bisa Tenang Bagi Melihat Ada Campur Tangan Atau Desain Parpol Terhadap Gerakan Ini Kalau Saya Melihat Karena Ini Adalah Sangat Politik Banget Yang Gak Terlepas Dari Dukungan Dukungan Politik Hanya Politiknya Kan Bukan Politik Kebangsaan Tapi Politik Kekuasaan Yang Saya Maksud Ini Gerakan Politik Kekuasaan Gerakan Politik Kekuasaan Dengan Menggunakan Nama Islam Kenapa Diambilnya Selalu Islam Karena Memang Mayoritas Masyarakat Bangsa Ini Adalah Muslim Jadi Jualannya Luar biasa Jualan Perumahan Sariah Apa-apa Kayak Begitu Laku Jadi Pak Gia Begitu Mengkhawatirkan Fenomena Dari GNA Ini Ya Artinya Gini Ini Sebuah Pembodohan Ini Sebuah Pembodohan Saya Terus Terang Mengkritisi Sejak Munculnya Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ini Muncul Lagi Orang-orang Itu Itu Aja Gitu Lawang GN FMU Aja Udah Fatal Salah Kenapa Salah Memacablah Di dalam Umat Islam Masa Fatwa Dikawal Lalu Kalau ada Ulama Berbeda Pendapat Ini Pengawalnya Ulama A Ini Pengawalnya B Mau Dibenturkan Ini Siapa Mereka Sasar Siapa Mereka Sasar Gitu Kira-kira Nah Oke Dengan Munculnya Ini Apakah Bisa Diartikan Sebetulnya Ketahanan Ideologi Nasional Itu Begitu Lemah Kepimpinan Nasional Begitu Lemah Dan Pendidikan Politik Setelah Kesadaran Masyarakat Untuk Berpihak Pada Politik Kebangsaan Juga Begitu Lemah Diakui Atau Tidak Fakta Yang Muncul Seperti Itu Bahwa Ada Mengalami Degradasi Soal Nasional SEM Ya Ini Sebetulnya Di Senayan Ini Orang Berpikir Bangsa Enggak Sih Jangan Jangan Orang Yang Di Senayan Hanya Berpikir Soal Kursi Kekuasa Berpikir Untuk Lima Tahun Ya Lima Tahunan Atau Dia Rancang Untuk Sepuluh Tahun Atau Kedulah Tahun Tapi Tidak Pernah Berpikir Bagaimana Bangsa Ini Sehingga Hancurnya Indonesia Bersamaan Dengan Hancurnya Planet Bumi Ini Ada Nggak Yang Berpikir Seperti Itu Ini Saya Melihat Malah Masyarakat Di bawah Masyarakat Di bawah Yang Betul-betul Berpikir Tentang Bagaimana Bangsa Ini Tetap Utuh Jadi Bukan Pesimis Tapi Saya Menilai Ya Faktanya Tidak Ada Yang Melakukan Keberanian Kayak Contoh Kasus Misalnya Kita Ini Sudah Sepakat Pancasila Kan Ada Kelompok Kelompok Ini Juga Yang Sering Soal Melempar Soal Liberalism Sekuler Gitu Lalu Yang Anti Demokrasi Juga Menikmati Demokrasi Nah Kita Ini Kan Terjebak Pada Soal Yang Namanya Apa Nama Demokrasi Itu Seolah Tidak Ada Batas Demokrasi Kita Ini Tidak Tau Arah Nya Kemana Padahal Kita Punya Pancasila Dan Pancasila Itulah Saya Pikir Rumusan Demokrasi Demokrasi Pancasila Bukan Demokrasi Yang Bergama Amerika Bukan Demokrasi Yang Berkembang Di Eropa Gitu Bukan Demokrasi Berkembang Dimanapun Tetapi Demokrasi Kita Adalah Demokrasi Pancasila Mestinya Sehingga Saya Melihat Elit Politik Di Senayan Itu Ketika Bersuara Kebebasan Berpendapat Itu Seolah Undang Undang Itu Demokrasi Untuk Binatang Seolah Sistem Apa Yang Disebut Demokrasi Bukan Untuk Manusia Tapi Siapa Yang Percaya Pancasila Apakah Korupsi Yang Tidak Pernah Putus Siapa Yang Percaya Pancasila Di Tengah Korupsi Yang Tidak Pernah Putus Kemudian Moral Pemimpinan Yang Semakin Tergrus Dan Menurut Yaitulah Tanggungjawab Kita Bersama Sebagai Satu Bangsa Yang Sudah Sepakat Dan Hidup Di Negara Kesatuan Republik Ini Kalau Kita Menyerahkan Kepada Ini Tanggungjawab Sepertinya Repot Itu Yang Digaji Oleh Rakyat Itu Untuk Memikirkan Jadi Saya Melihat Apa Yang Sering Di Perbincangkan Di Orang-orang Senayan Nyaris Hanya Berbicara Ketika Dia Sedang Duduk Di Kursinya Terimikirkan Nasi Bangsa Ini Ilayahu Mil Kiyama Itu Sepertinya Sudah Langkah Makanya Lihat Bangunan Bangunan Hukum Yang Dibangun Oleh Mereka Seperti Tadi Penyelesaian Soal Covid Seperti Ayo Kita Duduk Bersama Saya Setuju Kalau Mengusulkan Yang Korupsi Dipotong Tangan Setuju Terakhir Sikap Tegas Pake Terhadap Gerakan Nasional Anti Islam Islamofobia Apa Yang Pak Kiyah inginkan Semoga Bapak Bapak Itu Menyadar Ya Enggak ada Islamofobia Di Indonesia Ini Enggak ada Islamofobia Bahwa Kemudian Sudah Sepakat Di dalam Islam Itu Banyak Aliran Pemikiran Itu Sebagai Sebuah Anugerah Berbeda Pandangan Ya Tetapi Intinya Kan Semua Menjurus Kepada Membangun Jalbul Masolih Dan Lawannya Adalah Darul Mafasid Ketika Rasulullah Diturunkan Pertama Hari ini Kita Lihat Bagaimana Moralitas Akhlak Bangsa Ini Apa Tidak Lebih Indah Mereka Berbicara Yang kedua Dunia Dunia Pengetahuan Sekarang Ini Sudah Sedemikian Dinamisnya Apakah Mereka Tidak Ingin Membangun Sebuah Kekuatan Ketimbang Kemudian Berkutat Pada Persoalan Politik Kekuasa Baik Cukup Serius Dalam Dan Perlu Sikap Dalam Kesarian Kita Agar Tidak Terjebak Terpecah Belah Hanya Gara-gara Politik Kekuasa Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh Warahmatullahi